ha 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 kisah kami cintang asetisi okutimur mayu berbemurian Oke gajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pakdeh hari ini Kamis tanggal 15 September tahun 2022 Badan Pusat Statistik, BPS, Oku Timur mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis, BIMTEK Desa Cantik Cinta Statistik, di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Belitang Dalam pelaksanaan BIMTEK tersebut, tim BPS Oku Timur terdiri dari penanggung jawab Desa Cantik Jupni Amnus, pembina Desa Cantik Yang Bertindak sebagai instruktur ada empat orang yakni yang terdiri dari dua instruktur pengolahan Zahid Mutakin, SST dan Fitri Bunga Adelia, SST, dan dua instruktur pengumpulan data Rilando M. Nur, SE dan Agustina Purnamadewi, SST, serta pengelola website M. Yoga Satria Utama Program Desa Cantik sendiri salah satunya bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat Desa Kelurahan dalam kegiatan penyelenggaraan statistik dan pemanfaatan data desa untuk pembangunan Program Desa Cantik Cinta Statistik Desa Kelurahan SE Kabupaten Oku Timur disinergikan dengan gerakan sumsel mandiri pangan Dengan program Desa Cantik ini agar desa bisa mengelola dan menyajikan data sesuai dengan potensi desanya Dan sebagai titik awal implementasi program penguatan pengelolaan data yang berstandar dan Berkualitas nasional di level desa guna mendukung perencanaan pembangunan desa Dan pemerintah daerah terutama dalam pengentasan angka kemiskinan dan stunting Terima kasih telah menonton! Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyelenggaraan kegiatan statistik tujuan lain agar standarisasi dalam pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik dan selanjutnya dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa, kelurahan, tepat sasaran tujuan yang terakhir adalah untuk membentuk agen-agen statistik pada level desa, kelurahan dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan diantaranya keberadaan komputer atau internet di kantor desa, kelurahan serta memiliki potensi wisata atau potensi produk unggulan diharapkan program desa cantik mampu membenahi tata kelola data di desa sehingga berbagai persoalan dan potensi desa tergambar melalui data misalnya stunting dan UMKM, katanya turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang IPW Bapeda dan Litbang Kabupaten Oku Timur Tantowi SE dalam sambutannya Tantowi menyampaikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan data dan laporan yang konkret agar permasalahan di desa dapat sentuhan dari pemerintah daerah desa cantik menjadi solusi dari permasalahan tersebut Sementara itu Kepala Desa Tanjung Raya, Ferry Rusidin mengucapkan Terima kasih karena desa mereka mendapat perhatian dari pemerintah Sebagai desa tertua di Belitang dan desa tempat asal Marga Belitang seharusnya Tanjung Raya kini dapat lebih baik Beliau menghimbau kepada seluruh perangkat desa untuk bahu-membahu memperbaiki tata Kelola data desa, jelasnya Sedangkan pembina desa cantik BPS Oku Timur Rilando Maranansa Nur SE menyampaikan bahwa program desa cantik ini seharusnya dilakukan secara mandiri oleh desa BPS hanya berperan sebagai pembina karena yang mengetahui kebutuhan desa adalah desa itu sendiri tegasnya Jadi desa cantik itu bukan sekali di programnya BPS karena semuanya itu BPS yang luasnya 21,88 km Terkait luasan ini yang juga saya sampaikan di Bintek yang 33 desa kemarin sedangnya dan kerjanya hanya suami istri dan dari masing-masingnya dan dia tidak dimaksikan tinggi ada enggak masalah suami istri dia berdua jadi biji bawang 4 juga jadi bagi bawang 4 Pembina Desa Cantik yang lain, Fitri Bunga Adelia, SST dalam kesempatan tersebut memaparkan publikasi Tanjung Raya dalam angka serta berdiskusi dengan peserta BIMTEK terkait isian data publikasi. Tersebut turut disajikan menu web Desa Cantik sebagai media informasi digital data desa. Adanya bimbingan saya di sini, perangkat desa khususnya dan masyarakat umum itu bisa mengupdate data publikasi tersebut sesuai dengan kondisi yang terkini. Kemudian nanti kan kami diselapkan publikanya itu memberikan diri, makanya mungkin kami beri ke perangkat desa atau dikonfirmasi apakah ada perubahan terkait nama-nama perangkat desanya. Yang kedua terkait dengan pengurus BPD dan juga FBD-nya. Terkait dengan jumlah regulasi. Regulasi ini kemarin kan dipotensialisasi. Ayo, Ayo. 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 yang pertama menjawab kenapa loncengnya itu desa satu itu berdasarkan mulai informasinya informasi untuk beroran artiku memang GNS tapi kesulitan selamanya jadi disini saya izin menjawabkan bahwa ini program desa cantik dari BPS ini kami menghasilkan output website itu dua jenis yang pertama itu ada website desa Bumi Sriwijaya di mana website Bumi Sriwijaya ini merupakan website tetamati seluruh kabupaten kota semata selatan setiap jadi setiap desa punya kita setiap desa punya website setiap desa punya peta tematik yang ditampilkan nah yang kedua ada website desa Tanjung Raya ini yang kami buat khusus untuk desa Tanjung Raya itu sendiri sudah dapat diakses secara online alamannya ini untuk yang desa Tanjung Raya itu ada desa cantik.okutimurk.go.id kemudian untuk yang satu sesungguh mata selatan itu untuk alamannya yang terkenal disini web apps.go.id slash sumsel slash temati pertama saya mendemokan website untuk desa Tanjung Raya disini beberapa data untuk buji coba ini ada industri batu batak kemudian dari daftar bundes tapi lainnya mungkin mirip seperti ini lanjut saja kita ke menu untuk datanya perlu berbundes dan per UMKM-nya bisa masing-masing UMKM-nya ada juga di data nama pemiliknya di sana dan lokasi di RTR di mana dia berada itu kemudian pada desa ini menampilkan peta tematik desa ini berisi tentang penduduk desa penduduk pada SMS tersebut ini contohnya di RT1 dusun saat itu 242 dan seterusnya lalu disini menampilkan juga agregat data jumlah penduduk dan laki-laki perempuan maupun berdasarkan RT saya tepat tinggal lalu menampilkan data-data dari potensial SS SLS pendataan yang sebelumnya dijelaskan tadi nah dari data-data ini kami harapkan penduduk ada di ini desa nah ini contoh tampilan acara ditutup dengan penanda tanganan komitmen bersama pelaksanaan desa cantik di Desa Tanjung Raya selamat menikmati 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 selamat menikmati